selamat datang kembali di channel aku nama aku Yubi dan di video ini aku bakal bikin my first ever mukbang slash review untuk kekinian dari artis-artis jaman now Indonesia yaitu Hapa Esa aku super excited, jadi tadi aku baru go food these three babies dan hari ini aku bakal buat sesion-sesion kecil sama kalian dan juga kayak, you know, ngomongin tentang situasi sekarang ada banyak hal yang aku mau aku udah lama banget, jadi mari kita mulai jadi aku udah beli tiga rasa dan ini tuh ada Black Forest you know yang aku suka dari Hapa Esa ini? dia punya kotak yang beda-beda, jadi kayak Every Flavor itu punya kotak yang beda-beda which is like super creative and super artistic I'm a sucker untuk artis-artis dan by the way, kalau misalnya kamu nggak tahu ini tuh cuma ada di Medan dan dibuka oleh artis Nina Jatul ini dia tuh dulunya pernah main film kejar kamu ke negeri China jadi kayak gitu, dan dia tuh I really like her, I think that she's super pretty dan dia tuh very personable, very nice person so like asik banget to like support artis yang memang sombong, ramah yang baik you know what I mean, like just makes you feel that extra like okay, aku bakal support kamu like, doing this very small bang oh you guys, oh my god, can you see this? ini tuh beli koreksi yang dia tuh dia Paisari bestsellernya dia tuh belakang banget, aku suka dia makan lunch because I really just wanna try this out and this is the cheese, oh my god I got so much cheese, dia tuh keju keping keju and you can see the box, it's like super cute next! YouTube ganti kaya per view makanan sekian per view lipstick gitu next! ini tuh beli Oppo Crunchy aku tadi sempet tanya raya juga sama temen aku yang udah pernah coba hafesah dan katanya tuh Oppo Crunchy, it's like Oppo Maltin di samporo ada sedikit mocha juga so kalo saya akan suka sama Oppo Maltin itu juga mocha, I think this is really the one for you I really like this box, I think it's so cute so the boyo wangi banget guys, oh my god okay, jadi aku bakal open this and you know, just chit chat about life aku tuh udah kebikinnya kayak would it be super nice kalo misalnya aku bikin live streaming aja pas aku ngomong banking ini kayaknya asik banget ya terus kayak aku tuh bisa ngongroll sama orang lain terus kayak kalian bisa tanya-tanya yang aku panyaan dan aku bisa jawab so like, you just sort of like get to know each other so much better that way oh my god, this is so beautiful gitu aku pas kecil suka banget sama Back First aku tuh soal ngasak kayak Back First tuh mahal kayak kue mahal, kue atas atas gitu tapi ini tuh affordable banget tadi aku tanya, ini tuh Rp60,000 cuma sekarang tuh di Fafaisa sedang ada promo cuma kalo di Gold tuh ga ada promo kalo saya, you know, yang mana lagi buy aku bakal link the Instagram of Fafaisa di description box below dan juga, yaitu pas aku tadi liat yaitu ada diskon 20% untuk yang semua ini jadi bayangin kayak Rp60,000-Rp60,000 kayaknya Rp45,000 doang ya Rp60,000-Rp60,000 aku ingetin aku sama kecil gimana yang orang tahu aku tuh selalu ngasak ini karena sekarang aku suka banget tersebut ya karena kan dulu pas aku kecil tuh aku agak bulat ya kayak you know, like the big baby like five baby itu aku yang ngasak, pois-poisnya yang sering cuman kayak, you know now still cute but can't be cake whenever I want so I will, it's just like ini gitu enak banget ini tuh kayak bawangnya tuh lembut banget dan juga ada blueberry gitu di dalamnya dan bawangnya sebenernya tuh kayak wongi banget kayak ada wongi wongi coklat kas banget dan ini tuh mandisnya pas, karena aku tuh suka I have such a strong sweet tooth basically I love chocolate I love pink chocolate I don't really like dark chocolate ini tuh enak banget oh my god guys ya tuh wongi ini bagiannya dari sini ini tuh enak banget oh my god mau gak bisa disuapin sama aku? oh my god bisa kayak ini di shipping gitu kaya seluruh Indonesia i think that'll be perfect i'm sure ini chocolate itu enak banget oh my god guys i'm so happy i'm so happy i'm so happy oh my god ini tuh enak banget ini tuh aku selalu ngerasa kalo misalnya kita makan kue cake but first of all it has to be like the cake shape tapi dia akan di bloom tuh juga enak banget terus tuh tuh kayak makin enak karena ngerasa kayak gilpinnya tuh udah lebih sedikit gitu you know what i mean? like desire make sense gitu ini next update yang penting kita ngomongin tentang bertanya-tanya kini kalian suka gak sih ikutin kid production dan the production family because i personally suka banget aku selalu ikut ngomongin tentang mereka dan tau gak sih guys? jadi kulit production itu dia tuh dulunya agak cami tapi kayaknya sekarang tuh dia exercise extra full like go on full workout the production itu jadi bagus banget dan sekarang tuh dia baru aja ngelahir ngelahirkan dan pas dia tuh beberapa hari sebenernya mau ngelahirkan pacarnya itu ketahuan ketangkep kayak cheeking gitu itu kayak dia tuh kayak pergi selenggul sama bartender yang dia di strip club dan soalnya itu kayak parah banget sih kayak bener-bener aku tuh parah banget sih kayak flowy-nya itu sengaja pergi pindah ke Cleveland ke kota dimana pacarnya itu kan pasalnya kan bahasnya dokler jadi dari LA kayak dia pindah ke Cleveland biar pas dia melahirkan tulisannya bisa ada di sana pacarnya sampe Kristen Thompson i think itu unfair banget ya i mean like pacar kamu tuh gak sayap repress everything but like you're doing this like video di dunia guys turn out insane next i'm so excited ini tuh the cheese you guys see this so pretty i love so much cheese enak banget aku tuh suka banget sama cheese tapi aku ada pizza i always order cheese pizza so anyway ya balik lagi ke yang full Kardashian itu jadi itu kan karena mereka belum married ya so i would say like hard to say anything juga tapi mereka culture yang warna gitu ya mereka tuh kayak gila lagi just eat the soupers ini bolunya tuh enak banget pas sama creamnya yang manis dalamnya juga ada keju tapi pasti kejunnya tuh banyak banget ya kamu lihat ini hmm oh my god this is insane this is too good enak banget adek adek healthy ya hmm adek kuih artis kan karena cuma jual sama artis cuma inginan enak banget gak jual sama artis doang masanya pepas everything looks really like beautiful do you want some? hmm 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 happy dance hmm hmm kayak kayaknya itu the smell in your mouth gitu with the cream and the cheese and the ball seru banget terlalu mahal tapi kayak rasain itu kayak kuih mahal gitu oh my god hmm hmm kalau belum feeling ini aku lebih suka sama ini you know aku lebih suka sama ini it's so much cheese you know oh i love cheese anyway jadi itu kenapa namanya kuih Kardashian itu sebelumnya dia itu juga ninggalin pasarnya yang sedang hamil 5 bulan buat sama kuih buat jadian sama kuih jadi itu dia kan sebelumnya pasar namanya itu Jordan terus dia itu pacar sama Jordan sama belok tahun gitu terus kejun itu pas hamil kan tetap pakai gitu memutusin pacarnya demi date Chloe bagian cowok yang memutusin pacarnya yang lagi pregnant 5 bulan buat kamu i mean like what do you expect kayak misalnya bahasa inggris proper itu kan kayak once a sister always a sister gitu ya yang artinya kalau misalnya dia sekalian itu tukang selingkuh dia tuh bakal selingkuh lagi dan daya lah bener banget dan lebih hebohnya lagi gak cuma selingkuh sama satu cewek jadi itu setelah itu video berada di mana cowoknya tuh ciuman sama cewek di strip love tmz keluarin lagi satu lagi video di mana tulisannya itu pas bulan oktober lalu di mana Chloe tuh udah tiga bulan pregnant dia tuh kayak ke strip love dan dia cuman sama bukan cuma satu tapi kayak dua cara gitu jadi pakalnya dia tuh selingkuh sama tiga cewek selama Chloe hamil can you imagine i think that is so insane dan juga aku baca dari Hollywood live dan juga tmz itu tuh Chloe tuh kayak melahirkan duluan before the due date because of the news so that is very sad dan menurut kamu kalau misalnya kamu digituin kamu bakal balikan gak sih sama pacar kamu kalau misalnya dia tuh udah ya sepuluh gitu tiga cewek sepuluh like that is crazy dan juga denger dengernya pas Chloe melahirkan dia tentu ada juga di hospitalnya dan juga ada kandasian sisters gitu dia tuh kayak Kim I think Kim Kourtney sama mamanya Chloe Kris Jenner ada di ruangan masalnya emm dekat denger sih Chloe tuh maafin Kristen karena dia maafin kalau it's for the baby you know like the baby is here there's nothing you can do all you can do is just to like you know be a good parent and it's like I don't know like that is like for me I'll never I'll never like who would like I think that kind of guy it shouldn't exist it shouldn't be love like that you know but then again pokoknya aku ngebel lah cowoknya tapi just this kamu itu I wouldn't say kayak gue itu Norbo Tristan tapi the way we see it from the outsiders it's kinda obvious kayak gue itu Norbo Tristan dari Jordan pas Jordan lagi pregnant so ya comment down below what do you think about this it's like it's like do you give second chance or you just like break it up because I want to know like you know I'm really curious about this karena kan everybody saying give second chance give second chance but seriously like if you were in that position would you so comment down below I want to know what my viewers think how do you see it anyway move on the over crunchy you see this oh menurut juga sih kayak over matanya tuh kayak keluar-keluar gitu dari bolunya saking melipahnya oh my god let me like here guys you see this so beautiful oh my god just place it here and then we'll just give it a try jadi esok aku tuh sebenernya dapet kisau i guess i'm too excited i'm too hungry yeah i forgot just like take my own fork and just like dig in i'm sorry guys it's the only you like but i'm just so excited try it and it's so good tenaku 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 pachibon pachimanis chocolate oh my god mmm hmm mukbang tuh gak boleh say springnya itu bakal bikin cukup banget jendut baru kayak kita makan tiga sekaligus gimana sih kayak mukbangers lain dari sini especially yang kejap oh my god insane saw her once like 10 had some noodles with like 10 and she's like skinnier than me it's insane hmm hmm aku tuh gak sadi ngasih mana springnya guys karena ini tuh banyak banget springnya ini kalo dari bowlnya haven't you was eating the bowl yet but i'm loving this already here hmm hmm yummy banget hmm it's really good bahunya itu tuh lembut yang langsung yang mulut hmm hmm itu kan banyak ya kue artis di kota-kota kamu komodok untuk rekomendasi dan juga kayak review gitu kayak kamu udah coba nih kue kue artis like aku jalan-jalan di kota kamu i will go and like try the cake that you guys recommended you know what i mean then juga kalo misalnya kamu punya kue yang bukan kue artis yang mau rekomen komen aja di bawah ya kalian bisa lihat share all the goodness share all the happy news i think it's beautiful hmm and tau facebook scandal itu ya what do you guys think like setelah kamu tau kalo Cambridge Analytica itu pake data kamu you know the scandal yang popular banget sama kayak Mark Zuckerberg itu ke comers dan juga kayak di Agiling gitu of like hundreds of congressmen and women what do you think like setelah kamu denger kalo data kamu dipakai sama advertiser you delete your account or no kamu hapus engga card kamu di facebook for me personally i don't i mean aku tau mereka pake data aku dan meskipun kamu hapus meskipun kamu hapus meskipun kamu di activate akun kamu itu tuh data kamu tuh udah disimpan jadi misalnya aku kamu hilang tapi data kamu tuh udah tersimpan di data base facebook yang bakal dia bisa pake juga jadi meskipun kamu udah gak punya facebook datang kemudian dan mereka udah tau kamu tuh sekadinya apa kamu tuh umurnya berapa jadi nanti kayak orang tua kamu siapa you want to have sibling's date do you like to eat what kind of music you like everything kalau misi yang mau ada fill in the information they will just keep it and store it for the future like if they need it and they'll use it you know tapi aku personally gak gue hapus dan i mean if you want to use it you know i signed up for it you know kita sendiri yang type in file data kita dan sebelum kita sign up ke ada 3 yang kayak agreement saya ada kayak yang think box yang I agree to terms and conditions gitu apa sih yang baca? aku sih sebenernya gak baca begitu aku liat sama-sama oke, think still so yes i set up the terms and agreement should get me to facebook so i can start seeing the new post and you start posting stuff on my wall so ya hmm satu itu sih untuk kayak yang facebook channel itu dan juga kata pokok aku facebook habis seratus ribu te i don't know okay, look at this basically like 100 billion dollar so much is that? comment down below berapa itu 100 US dollars ke rupnya i wanna know tell everyone you guys yang pandai matematika go ahead comment down below but anyway this cake is so good hmm makanya itu terasa terus di balance aku mau tep this is having ke mocha chocolate crunchy hmm this is amazing hmm 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 hmm